Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Frank HS ya teman-teman Nah kali ini saya akan mengulik nih Dan saya akan bercerita tentang beberapa hal yang saya lakukan di rumah Ini rumah saya teman-teman ya Ini rumah saya di depannya ada Kebun Namanya Kebun hidroponik ya Ini sudah lama sih saya menanam ini Sudah mulai menanam sejak berapa ya Tahun 2015-2016 ya Sudah lama Jadi sebelum seperti ini Sebelumnya masih manual ya Ini masih menggunakan gelas-gelas air mineral Dan ini ada beberapa sistem Disini ada yang saya pakai sistemnya DFT Ada yang separuh menggenang airnya Nah ada yang juga Menggunakan NFT Ini NFT teman-teman Nanti Apa itu DFT apa itu NFT Kita akan bahas secara detail ya Di video yang lain Ya sementara saya kenalkan dulu Ini kebun saya Namanya Fresh Range Hidroponik Jadi sekitar berapa titik Jadi sekitar berapa titik lubang ya Kurang lebih ada Seribu titik lubang disini Termasuk disana ada permajaan Ada tempat semai ya Nah belum ditempati lagi karena Masih sibuk Nah jadi disini Airnya mengalir terus ya teman-teman Lama tidak dibersihkan ini Ini harusnya dibersihkan ini Oke jadi airnya mengalirnya dari sini teman-teman Dari bawah ya Kita ke bawah dulu Nah karena hidroponik itu Dayanya hidupnya Karena air juga Nah ini air kandungnya Air kandungnya ini sangat beras ya Ini kapasitasnya kurang lebih Lebih dari 100 liter ini Nah disini ada pompa Kelup Yang biasanya dipakai untuk air mancur ya Di mana Di taman-taman itu biasanya Nah air ini diadirkan ke sana teman-teman Dihadirkan ke atas Nah kemudian kesini Nah kebetulan ini Saya menggunakan viva nya Apa ini Model sinar dapi PVC ya Jadi ini Kebun ini murni Saya yang buat berserta Serta ini Teman ya Setelah Ini saya buat sendiri Bahannya ini dari talang Talang Apa talang air Rumah Kemudian saya potong disininya Oke nanti videonya Video detailnya akan saya share Sementara kita perkenalan kebun dulu Nah ini biasanya Nah ini biasanya kalau siang-siang Ini layu biasanya Kalau yang ini ya Tapi Tanaman disini alhamdulillah Sehat Meskipun siang tidak ada kendala apa-apa Tetap segar bugar Nah bagaimana tipsnya Nah tipsnya nanti Ya jangan lupa di subscribe dulu Di like ya Dan dinyalakan loncengnya Biar nanti kalau ada video terbaru Teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya Nah disini juga ada Sledri teman-teman Sledri ini saya dapatkan dari teman juga Dan saya beli murah nih ya Dan ini bisa dipisah ini Nah karena sudah menjadi banyak anakannya ini Bisa dipisah Nanti bagaimana cara memisahkannya Bagaimana cara semai Bagaimana cara menanam hidroponik Kita akan bahas di channel kita Ya selain tutorial yang lain Karena saya akan berbagi banyak tentang tutorial apapun Yang bisa saya lakukan ya Nah oke Cukup sekian perkenalan kebun saya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita akan ulik kebun ini Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like Subscribe dan komen ya